Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 13 Dari saya, Rian Pradiktas Gawan Dan Rian Wandani Akan menjelaskan sedikit terkait materi pengarsipan Di sini kami memiliki beberapa materi yang akan kami jelaskan Yaitu dari pengertian arsip Hingga fungsi dan peranan kearsipan Untuk pengertian arsip sendiri Yang di dalam bahasa Belanda itu disebut Archive Dalam bahasa Inggris disebut Archive Dan dalam bahasa Yunani disebut Arch Itu yang berarti permulaan Arsip di dalam bahasa Inggris itu disebut juga dengan file Yang memiliki arti sebagai berikut Satu, tempat bahan-bahan arsip Kemudian kumpulan bahan-bahan arsip Kemudian setiap sarana atau alat Yang dipakai untuk menyimpan surat-surat secara teratur Dan yang terakhir, setiap pengaturan, penyortiran Penertiban yang sistematis terhadap barang-barang Personalia, kertas-kertas Atau dokumen-dokumen dan lain-lain Kemudian di sini terdapat peninjauan arsip Dari kepentingan penggunaannya Menurut Arsip Nasional Republik Indonesia Arsip itu ada yang memiliki nilai guna primer Dan nilai guna sekunder Untuk nilai guna primer sendiri Terdiri dari nilai guna administrasi Nilai guna hukum Nilai guna keuangan Dan nilai guna ilmiah dan teknologi Kemudian untuk nilai guna sekunder Terdapat nilai guna pembuktian Dan nilai guna informasional Kemudian di samping arsip Kita juga mengenal warkat Warkat itu sering juga disebut dengan istilah record Dalam bahasa Inggris Yang berarti adalah setiap catatan tertulis Gambar atau rekaman Yang memuat tentang suatu hal Atau peristiwa Yang digunakan orang Organisasi atau instansi tertentu Untuk membantu pengingatan Kemudian kegunaan warkat sendiri Itu dapat kita lihat di sini Yaitu ada kegunaan untuk Membawa nilitas pelanggan Dan menumbuhkan pipeline Kemudian kita juga perlu memperbarui Kebijakan dan praktik ekspansi pelanggan Kemudian kegunaan selanjutnya Pada pertengahan tahun Kita juga dapat berharap Pertumbuhan 20% dalam interaksi klien Dan kemudian peningkatan beban kerja Diperkirakan terjadi Tetapi bisa ditangani Kemudian untuk nilai warkat Menurut parent-based sentence Itu ada nilai warkat Yang berarti administratif value Kemudian fiscal value Kemudian educational value Kemudian legal value Research value Dan documentary value Kemudian untuk penggolongan warkat Itu terdiri dari tiga Ada warkat tidak penting Warkat biasa Ataupun warkat penting Untuk warkat tidak penting sendiri Contohnya itu seperti Surat pendudangan Konsep surat dan sebagainya Untuk warkat biasa Itu ada warkat Seperti surat pemesanan Surat peringatan Surat pengaduan Daftar petugas keputusan Keputusan yang bersifat rutin Dan sebagainya Kemudian untuk Warkat penting Seperti naskah Laporan Data statistik Surat kontrak Surat perjanjian Sertifikat Dan lain sebagainya Kemudian untuk Kearsipan sendiri Pengertiannya adalah Tata cara Pengurusan penyimpanan Warkat Menurut aturan Dan prosedur Yang berlaku Dengan mengingat Tiga usur Pokok Yaitu penyimpanan Penempatan Dan penemuan Baik Akan saya lanjutkan Dengan sejarah Kearsipan di Indonesia Sejarah Kearsipan di Indonesia Dimulai sejak Ditemukannya Berbagai prasasti Dalam bentuk batu Yang ditulis Menggunakan Bahasa sasekerta Dan huruf palawa Sebagai penanda Dimulainya Merekam informasi Di bawah ini Merupakan sistem Klarifikasi Arsip Berdasarkan Beberapa jenis Arsip Yaitu Yang pertama Ada miss event Atau surat dinas Yang kedua Ada ingik Comments token Atau surat masuk Tiga ada Kopi Uti Gande Atau salinan surat keluar Lalu ada Resoluti Atau surat lingkasan informasi Lalu ada Beach legend Atau lampiran Lalu ada Orders Atau surat perintah Lalu ada Reporten Atau laporan Lalu ada Dark register Atau catatan buku harian Dan masih banyak lagi Lalu ada Sejarah Karsipan Pasca Kemerdekaan Arsip negeri secara resmi Berubah nama menjadi Arsip nasional Pada tahun 1959 Dan terakhir menjadi ANRI Atau AMRI Pada tahun 1974 Lalu ada Sejarah Karsipan Modern Pada saat ini Dalam undang-undang Nomor 43 Tahun 2019 Indonesia Menggunakan sistem Karsipan Yang disebut sebagai Sistem Karsipan Nasional Atau disingkat SKN Selanjutnya Ada asas-asas Penyelenggaran Karsipan Yang pertama Ada kepastian hukum Yang kedua Ada keautentikan Dan kepercayaan Yang ketiga Ada keutuhan Yang keempat Ada asal-usul Atau principle of provenance Yang kelima Ada aturan asli Atau principle of original order Lalu yang keenam Ada keamanan Dan keselamatan Yang ketujuh Ada keprofesionalan Selanjutnya Selanjutnya ada Keresponsifan Lalu keantisipatifan Lalu kepartisipatifan Lalu ada akuntabilitas Lalu ada kemanfaatan Lalu ada aksibilitas Lalu yang terakhir Ada kepentingan umum Lalu ada fungsi Karsipan Menurut Yang undang nomor 7 Tahun 1971 Yang pertama Ada arsip dinamis Yang digunakan langsung Dalam penyelenggaraan Administrasi negara Sedangkan arsip statis Yang tidak digunakan langsung Untuk Perencanaan Penyelenggaraan sehari-hari Administrasi negara Selanjutnya ada Tujuan kearsipan Yaitu sebagai bahan Pertanggungjawaban Perusahaan Tentang pelaksanaan Dan pengelolaan perusahaan Perlu untuk mempersiapkan Bahan pertanggungjawaban Tersebut bagi perusahaan Lalu yang kedua Agak unit-unit kerja Tidak terbebani Dengan penyimpanan arsip Yang tidak diperlukan lagi Selanjutnya ada Pengorganisasian arsip Menurut ANRI Yang pertama Ada sentralisasi Yang kedua Ada desentralisasi Selanjutnya ada Sistem penyimpanan Yang pertama ada sistem ajad Yang kedua sistem masalah Yang ketiga sistem nomor Dan yang keempat Sistem tanggal Dan yang terakhir Sistem wilayah Sekian video pembelajaran dari kami Kurang lebih nanti Wassalamualaikum Wr Wb